oke teman-teman selamat siang dan bertemu kembali bersama saya mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak pada kesempatan kali ini mekanik bengkel sedang ada pengerjaan dan perbaikan motor yamaha n-mac dengan keluhan motornya suaranya kasar grek 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 kletek kletek dan kemletek nah seperti itu suaranya teman-teman ya hehehe pokoknya yamaha n-mac ini kemarin pada saat masuk ke tempat saya pada saat masuk ke bengkel saya suaranya kasar seperti parut kelapa teman-teman nah sebelum kemarin itu mekanik bengkel lakukan pengecekan dan pembongkoran total kemarin sudah saya buatkan video di penganalisaan awal ya teman-temannya tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi pada motor ini yang menyebabkan motor menjadi suaranya kasar nah kemarin sudah saya buatkan videonya di part pertama tetapi belum saya buatkan video berikutnya di part 2 nya permasalahannya apa yang menyebabkan motor n-mac ini menjadi suaranya kasar nanti akan saya buatkan tutorialnya tentang permasalahan motor n-mac ini yang suaranya kasar grek 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 di video berikutnya teman-teman ya tetapi pada kesempatan kali ini saya cuma akan memberikan tutorialnya terlebih dahulu dalam melakukan pembongkaran dan pelepasan unit-unit spare part yang ada di bagian blockhead nya karena kali-kali disini teman-teman yang mungkin masih belajar teman-teman yang mungkin masih bingung teman-teman yang mungkin belum tahu cara melakukan pembongkaran-pembongkaran dan pelepasan-pelepasan pada bagian blockhead nya motor n-mac disini nanti teman-teman bisa mendapatkan langkah-langkah dan cara-cara apa saja sih yang harus dilakukan apa saja sih langkah-langkah awal langkah-langkah pertama dalam melakukan pelepasan-pelepasan dan membongkar unit-unit spare part yang ada di bagian blockhead motor n-mac oke teman-teman ini blockhead nya sudah mekanik bengkel lepas ya nah disini suara kasar bisa terjadi pada bagian noken as untuk motor n-mac itu sering terjadi teman-teman untuk motor n-mac irock sering terjadi suara kasar pada bagian kelahan noken as ini nah sepertinya ini kelahan noken as juga sudah kurang baik teman-teman sepertinya nanti akan saya ganti nah tetapi disini untuk bagian pelepasan bagian klep nya gak saya lakukan ya karena disini sepertinya masih dalam kondisi baik dan ini waktu itu motor n-mac yang sedang mekanik bengkel kerjakan ini pernah servis di tempat saya servis besar payung klep nya pecah kurang lebihnya ya ada hampir 2 tahun teman-teman nah disini rusak lagi motornya tetapi bukan di bagian pengerjaan yang 2 tahun lalu ya nah disini kemungkinan si konsumennya dia merasa cocok servis sama saya akhirnya ada masalah yang lain dia datang lagi dan perbaikan di tempat saya nah disini tutorialnya cara melepas dan cara membongkar unit-unit spare part bagian dalaman blockhead motor n-mac oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya tapi sebelum lanjut selalu dukung dan subscribe channel dari mekanik bengkel supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari mekanik bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor oke langsung saja mekanik bengkel akan melakukan pelepasan dan pembongkaran satu per satu unit-unit spare part yang ada di bagian blockhead motor n-mac oke nah kita siapkan wadah terlebih dahulu teman-teman ya disini nanti yang akan saya bongkar yang akan saya lepas adalah cuman rocker armnya atau platuk clapnya teman-teman ya karena saya nggak melakukan skir clap jadi saya nggak bongkar clapnya oke saya akan melakukan pelepasan dan pembongkaran noken asnya teman-teman oke kita langkah pertama ambil kunci L kita buka terlebih dahulu baut pengikat penahan noken asnya ya nah platnya nih teman-teman ya platnya untuk menahan si noken as dan pin boss clapnya bukan pin boss clap ya pen platuk clap oke kita siapkan kunci L kita buka kedua kunci L ini yang satu dia menggunakan kunci T ya nah kita buka menggunakan kunci L nah seperti itu teman-teman nah tips dari saya sebelum teman-teman melakukan pembongkaran-pembongkaran dan pelepasan-pelepasan diperhatikan terlebih dahulu susunan-susunan letak-letak dan posisinya ya supaya teman-teman mudah mengingat dan nanti pada saat akan memasangnya kembali teman-teman nggak lupa nah kita buka dan kita lepas mur pengikat plat penahan pen platuk clapnya ya dan penahan noken asnya nah disini menggunakan kunci L dan kunci T 8 tadi ya oke kita lepas terlebih dahulu disini pelepasan noken as ya teman-teman ya sepertinya tadi pas saya lakukan pengecekan noken asnya juga terlihat agak goyang nah biasanya noken as yang suka apa maksudnya pada motor NMAX itu suara kasar grok 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 juga bisa disebabkan dari pelahar noken asnya ya nah nanti teman-teman akan melihat apakah pelahar yang ada pada noken as ini masih baik atau tidak nah disini sudah terlepas ya teman-teman ya si plat penutup nah sekarang kita akan melepas pen platuk clapnya perhatikan teman-teman ya nih noken asnya nanti akan saya buka ya karena disini pekerjaannya saya nggak sampai ke clap cuman melepas noken as nah disini langkah langkahnya waduh sedikit agak macet ya teman-teman nah disini sedikit agak macet oke kita cari alat yang sedikit agak runcing ya untuk menekan mengeluarkan pen platuk clapnya nih teman-teman yang satu sudah keluar ya nih kita tarik saja ini platuk clap yang ek ya nih pen pelan-pelan saja teman-teman dalam melepas ya perhatikan teman-teman oke kita lepas pelan-pelan saja nih pen platuk clapnya kita lepas aja platuk clapnya seperti ini teman-teman tuh ya disini platuk clapnya bercabang ya dan disini ada rollernya ya nah dia fungsinya untuk merdam pergesekan ya supaya lebih halus karena dia lebih baik kinerjanya kalau motor-motor terdahulu dia nggak ada rollernya ya busing ya nah ini untuk eknya yang cabang 2 dan disini ada busingnya oke perhatikan teman-teman jangan sampai teman-teman lupa ya dalam melakukan pembongkaran nah disini kita akan buka nah sudah terlepas nih teman-teman ya sudah terlepas sekarang tinggal kita melepas si clap platuk clap yang innya ya nah disini dalam melakukan pelepasan teman-teman platuk clapnya cuman yang ada yang sebelah sini saja teman-teman ini enggak kita lepas ya makanya dalam melakukan pelepasan di bagian block head khususnya di platuk clap in teman-teman berhati-hati takutnya si per ini copot dan teman-teman bingung memasangnya tapi Insyaallah waktu itu sudah pernah saya lakukan tutorial cara memasang ini apa namanya ya aduh mekanik bengkel juga lupa teman-teman di sebelah platuk clap yang ada pernya itu sudah pernah saya buatkan jadi saya Insyaallah juga bisa memasang kalau misalnya lepas tapi kalau misalkan kita sebagai cuman ingin melakukan pembongkaran pelepasan noken as mungkin clap-clapnya juga payung-payung clap teman-teman enggak perlu melepas di bagian per ini kita lakukan pelepasan platuk clap yang tengahnya saja nih ya yang ini saja oke coba akan mekanik bengkel lakukan pelepasan nih teman-teman kita akan tusuk keluar aduh sedikit agak macet nih teman-teman sepertinya ya nih sedikit agak macet waduh tuh teman-teman ini sedikit agak berat yang ini teman-teman kita putar ke kiri ya ke kiri ke kanan dan arahnya itu keluar ya arahnya keluar teman-teman supaya apa supaya si pennya ini bisa keluar dengan pelan-pelan nih teman-teman jangan terburu-buru ya karena disini ada per nih nih saya lakukan putar ke kiri tuh ya tuh sedikit keluar teman-teman nah ini langkah-langkah melepas platuk clap ya ya teman-teman nah seperti itu ini sedikit keras nih teman-teman ya kita putar ke kiri terus sampai dia itu keluar ya nanti kita akan tarik menggunakan tang ya pelan-pelan karena disini ada per yang di sampingnya terus kita lakukan penarikan ini menggunakan obeng padahal dia bukan ulir teman-teman nah dia bukan ulir ya nah sudah keluar ya teman-teman ya sembari kita tarik kita ke arah kiri nah tuh dia udah keluar tuh teman-teman ya tuh nah kita hanya mau melepas platuk clap yang ini teman-teman yang ada pernya nggak usah kita lepas ya oke karena disini sudah mendapatkan pegangan kita akan tarik menggunakan tang teman-teman dalam melakukan penarikan si pennya ini teman-teman harus berhati-hati jangan sampai kebablasan ya jangan sampai kebablasan dan si pennya itu sampai keluar semua yang menyebabkan ini menjadi lelos menjadi copot teman-teman ya nih terlihat ya teman-teman oke saya akan lepas pelan-pelan saja kita tarik kita menggunakan tang teman-teman putar ke kiri waduh masih keras nih teman-teman kita putar lagi nah arah ke kiri ya biar mendapatkan penarikan menggunakan tang lebih besar nah ini sepertinya sudah kita tarik pelan-pelan teman-teman menggunakan tang tuh ya sambil kita goyang-goyangkan nah hati-hati teman-teman dalam melepas ini ya nih jangan sampai lolos kalau lolos nanti teman-teman nambah pekerjaan ya oke nih mekanik bengkel akan melepas pelan-pelan nih nah seperti itu kita tarik ya hati-hati teman-teman sambil kita cek apakah si platuk lapnya sudah bisa terlepas jangan kebablasan supaya nanti ini nggak lepas ya oke kita tarik lagi nah sepertinya teman-teman nah sepertinya sudah kena atau belum nih oke teman-teman coba mekanik bengkel kita pindah ke bawah dulu ya nah jangan sampai lepas pokoknya teman-teman kalau lepas nanti teman-teman kita perepot memasang kembali ya pernya nah sepertinya ini udah kena nih teman-teman sepertinya sudah bisa kita lepas sebentar teman-teman mekanik bengkel cari posisi ya dikit lagi coba nah intinya kita berhati-hati teman-teman untuk melepas si platuk lapnya nah nih platuk lapnya sudah kena ya teman-teman ya tuh ya tuh teman-teman perhatikan platuk lapnya sudah kena dan yang sini masih menempel ya untuk untuk antisipasi nggak lepas nanti teman-teman akan mendapatkan kerjaan lain kalau melepas ini tapi kalau terpaksa dilepas untuk melepas noken as ya mau nggak mau kita lepas teman-teman ya hehehe Oke tetapi intinya kita bekerja hati-hati teman-teman tuh oke teman-teman si platuk lapnya yang in sudah terlepas sama dia ya bercabangnya tapi beda cabangnya ya ada busingnya ya perhatikan yang in ya tadi teman-teman yang ek itu cabangnya panjang ya yang in cabangnya pendek nih nih yang yang ek teman-teman perhatikan cabangnya tuh cabangnya nih panjang dan yang in cabangnya pendek tuh ya jangan salah-salah oke kita letakkan nah disini sudah terlepas nah teman-teman tuh perhatikan disini pennya mentok disini kan enakan teman-teman nah kita akan aman disini teman-teman ya tuh kita bisa melakukan penekanan pada saat melepas noken asnya ya oke kita lepas noken asnya usahakan kalau bisa jangan terlepas si pernya ini teman-teman teman-teman supaya nanti teman-teman nggak repot dalam memasangnya kembali si per ini ya karena sedikit enggak susah dalam melakukan pemasangan ya coba akan mekanik bengkel lakukan pelan-pelan untuk melepas si noken asnya kita cari baut terlebih dahulu untuk melakukan penarikan nih tapi kalau teman-teman sudah jago sudah hebat ya nggak papa sih tanpa harus perlahan-lahan ya disini sama-sama mekanik bengkel masih belajar teman-teman ya supaya kita itu nggak lupa juga dan teman-teman bisa mendapatkan langkah-langkah dari saya yang masih masih sama-sama belajar teman-teman nah oke sekarang kita bisa lakukan pelepasan si noken asnya kita coba teman-teman nyari posisi enaknya ya tapi kalau terpaksanya kita harus melepas si pernya ini tetap saja kita akan lakukan ya nah mekanik bengkel tekan ya disini teman-teman ya saya akan lakukan penekanan dan akan mencoba melepaskan si noken asnya ya nih teman-teman perhatikan kita lebih baik masukkan aja dulu nih yang ini nah supaya lebih aman teman-teman ya nggak lepas ya oke kita akan lepas dan tarik noken asnya tuh teman-teman nah dalam melakukan penarikan noken as juga teman-teman berhati-hati tuh ya oke disini biasanya terjadi kerusakan nih teman-teman tuh liatin ya kelahar noken asnya jebol tuh goblak ya perhatikan teman-teman kelahar noken asnya jebol tuh ya goblak ya tuh nah dialah menyebabkan motor menjadi suaranya grosok-grosok pada saat motor dinyalakan tuh untuk motor n-mac ya tuh nih ya teman-teman oke tuh ya nah ini nanti tuh goblak banget ya ini nanti perbaikannya diganti kelaharnya biasanya kalau untuk n-mac dan aerok itu kelahar noken asnya bisa dilepas oh teman-teman perhatikan ya tuh goyang goblak nah noken as sudah terbuka nah teman-teman perhatikan disini tadi cara mekanik bengkel ya nah disini intinya jangan sampai terlepas teman-teman ya tuh nah sini kalau sampai terlepas nanti teman-teman akan repot ya tuh ini aja sudah goyang-goyang mau lepas tuh intinya kita bekerja hati-hati teman-temannya supaya teman-teman bisa mengingat apa yang sudah teman-teman buka teman-teman bongkar dan teman-teman lepas semua oke teman-teman mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua selamat menikmati